Kitab Keluaran, Pasal 35 Peraturan Bagi Hari Sabat Musa memanggil semua orang agar berkumpul dan ia berkata kepada mereka, Inilah hukum-hukum Tuhan yang harus kamu taati. Bekerjalah enam hari saja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat yang suci, hari yang kudus untuk beribadat kepada Tuhan. Siapapun yang bekerja pada hari itu harus dihukum mati. Menyalakan api di rumah pun, jangan sekali-kali kamu lakukan. Persembahan orang Israel untuk mendirikan kemah suci. Kemudian Musa berkata kepada orang-orang itu, Beginilah perintah Tuhan. Semua di antara kamu yang rela, Semua yang terdorong hatinya untuk memberi, Boleh membawa persembahan-persembahan khusus ini kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain biru, ungu, dan merah tua. Terbuat dari pintalan benang lenan yang halus atau bulu kambing. Kulit domba jantan yang telah dicelup merah, Dan kulit domba dan kulit lumba-lumba yang telah diolah secara istimewa. Kayu penaga, minyak zaitun untuk pelita, Rempah-rempah untuk minyak urapan dan ukupan, Batu krisopras, dan permata lainnya untuk dipasang pada efot dan tutup dadah. Semua orang di antara kamu yang mempunyai keahlian sebagai pengrajin dengan ketampilan-ketampilan khusus, Datanglah untuk membuatkan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Kemah suci serta atapnya, Kaitan-kaitannya, Papan-papannya, Kayu-kayu palangnya, Tiang-tiangnya, Dan alas-alasnya, Tabut serta kayu-kayu pengusungnya, Tutup pendamaian, Tirai untuk menudungi tempat kudus, Meja, Kayu-kayu pengusung, Dan semua peralatannya, Roti sajian, Kaki dian dengan pelita serta minyaknya, Mesbah ukupan serta kayu-kayu pengusungnya, Minyak urapan serta ukupan yang wangi, Tirai untuk pintu kemah suci, Mesbah untuk kurban bakaran, Kisi-kisi tembaga untuk mesbah, Dan kayu pengusungnya serta peralatannya, Bejana pembasuhan serta alasnya, Tirai untuk dinding pelataran, Tiang-tiang serta alasnya, Tirai untuk pintu masuk ke pelataran, Patok-patok pelataran kemah suci, Serta tali-talinya, Pakaian yang indah untuk para imam, Khusus untuk dipakai pada waktu melayani di tempat kudus, Pakaian kudus untuk imam Harun, Serta putra-putranya, Orang-orang memberi persembahan dengan sukarela, Maka pulanglah semua orang ke kemah masing-masing Untuk mempersiapkan pemberian mereka, Orang-orang yang hatinya tergerak dan jiwanya tergugah oleh roh Allah, Datang kembali dengan membawa persembahan mereka, Berupa bahan-bahan untuk kemah suci, Yang disebut kemah pertemuan itu, Untuk segala perlengkapannya, Untuk penyelenggaraan ibadahnya, Dan untuk segala pakaian yang kudus, Laki-laki dan perempuan berdatangan, Yaitu semua orang yang tergerak hatinya untuk memberi, Mereka membawa kepada Tuhan, Persembahan-persembahan mereka, Berupa emas, Perhiasan, Yaitu anting-anting, Cincin, Kalung, Dan macam-macam benda dari emas, Ada pula yang membawa kain biru, Kain ungu, Dan kain merah tua, Terbuat dari pintalan benang lenan yang halus, Atau bulu kambing, Dan kulit domba jantan yang dicelup merah, Dan kulit lumba-lumba, Yang telah diolah secara istimewa, Juga ada yang membawa perak dan tembaga, Sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, Dan ada lagi yang membawa kayu penaga, Yang diperlukan dalam pembangunan itu, Para wanita yang pandai menjahit, Dan menenun, Menyiapkan kain biru, Ungu, Dan merah tua, Dari pintalan benang lenan yang halus, Lalu menyerahkannya, Ada pula orang-orang perempuan, Yang dengan senang hati, Menggunakan keahliannya untuk menenun bulu kambing, Menjadi kain, Para pemimpin jemaat, Membawa batu krisoperas, Dan permata lainnya, Untuk dipakai, Pada efot, Dan tutup dadah, Juga rempah-rempah, Minyak untuk penerangan, Untuk minyak urapan, Dan untuk ukupan yang harum, Demikianlah bangsa Israel itu, Pria dan wanita, Yang mau membantu dalam pekerjaan, Yang ditugaskan kepada mereka, Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, Melalui Musa, Membawa persembahan mereka, Dengan sukarela, Para pengerja telah siap, Kemudian Musa berkata kepada mereka, Tuhan telah menunjuk, Bezaleel, Putra Uri, Cucuhur, Dari suku Yehuda, Secara khusus, Sebagai pengawas umum pekerjaan ini, Ia mempunyai kesanggupan, Membuat barang-barang yang indah, Dari emas, perak, dan tembaga, Ia dapat mengasah, Dan menatah batu-batu permata, Seahli pandai emas, Dan dapat mengukir dengan indah, Ia mempunyai setiap kepandaian, Yang diperlukan, Dan Allah, Telah menjadikan dia, Dan Aholiab, Guru-guru yang pandai, Dalam keahlian mereka itu, Aholiab, Adalah Putra Ahisamah, Dari suku Dan, Allah telah memenuhi mereka, Dengan keahlian yang luar biasa, Sebagai pandai emas, Tukang kayu, Perancang sulaman, Dengan benang biru, Ungu, Dan merah tua, Pada kain lenan, Dan sebagai ahli tenun, Mereka sangat pandai, Dalam segala macam, Kerajinan tangan, Yang akan kita perlukan, Dalam pekerjaan ini, Terima kasih telah menonton!